Anak Raja Wali, Jilit 65. Karena itu, sambil menoleh kepada Giohoa, Kotai berbisik, jika memang perlu, kita turun tangan. Karena tampaknya Angkiepe bukan perkumpulan manusia-manusia baik. Giohoa mengangguk mengiakan. Di waktu itu, orang Kengow yang berkumpul di tepi telaga tersebut, ramai sekali. Mereka tengah bercakap-cakap dengan gembira dan berisik sekali. Di tepi telaga BIO telah ramai bukan main, di sebelah barat telaga itu dibangun sebuah panggung yang cukup tinggi dan mewah. Sedangkan di pinggir kiri kanannya terdapat tetarap yang dibangun untuk menampung para tamu yang berdatangan. Kotai dan Giohoa mengambil tempat di belakang di sebelah kanan dari panggung. Mereka duduk dengan tenang sambil memperhatikan keadaan di sekitar tempat itu, mengawasi semua orang yang berkumpul di situ. Banyak orang-orang yang bekerja sebagai pelayan Angkiepe, melayani tamu-tamu. Mereka sibuk menyediakan minuman dan makanan. Waktu itu, di tengah telaga, terdapat sebuah kapal yang cukup besar dan angker sekali dengan segala hiasan. Rupanya, pemimpin-pemimpin Angkiepe berada di dalam kapal itu. Maka Kotai dan Giohoa memperhatikannya ke arah kapal itu, yang rupanya di dalam kapal tersebut terdapat tidak sedikit orang-orang lihai. Apa yang diduga oleh Kotai dan Giohoa memang tidak meleset, sebab waktu itu tampak sesosok tubuh telah melayang keluar dari kapal, dan telah menuju ke panggung. Ginkeng yang diperlihatkannya memang mahir dan tinggi. Kotai yang melihat gerakan orang itu, hanya tersenyum saja. Giohoa bilang dengan suara tawar, hem, mereka mulai menjual lagak. Ya Kotai mengangguk. Orang yang hinggap di atas punggung itu, ternyata seorang lelaki tua berusia kurang lebih 60 tahun, dengan kumis dan jenggot yang telah memutih dan kulit muka yang keriputan. Matanya yang sipit itu memancarkan sinar yang sangat tajam, seakan juga ingin menemusi semua orang yang berkumpul di situ. Karena sebelum berbicara, ia telah menyapu memandang semua orang yang berada di situ, barulah kemudian dia telah merangkapkan sepasang tangannya, dia menjurah sambil katanya dengan suara yang parau keras. Saudara-saudara sekalian, juga para Ohon yang berkumpul di sini, yang telah meringankan kaki hadir dalam pesta yang kami adakan. Atas nama Pangcu, aku menyampaikan syukur dan terima kasih kami. Setelah berkata begita orang tua tersebut menjurah tiga kali. Ia mengawasi sekelilingnya, di mana semua orang yang hadir, di sebelah kanan maupun sebelah kiri panggung itu bertepuk tangan ramai sekali. Setelah keadaan meredah kembali, barulah orang tua itu meneruskan perkataannya. Sebenarnya, maksud kami menyelenggarakan pesta ini, hanyalah untuk memperingati perkumpulan kami telah berusia lima tahun. Berkat dari kesetiaan kawan-kawan Kang O, kami dapat hidup terus dengan subur dan juga dapat menancapkan kaki di dalam kalangan Kang O. Karena itu, tidak lupa, untuk menyatakan terima kasih kami dengan menyelenggarakan pesta ini. Dan juga di samping untuk ucapan terima kasih, Pangcu kami memiliki maksud satu lagi, yaitu ingin memperkenalkan diri kepada kawan-kawan Kang O di Bucu ini tentang perkumpulan kami, yaitu Angkie Pei. Setelah berkata begitu, orang tua itu mementangkan kedua tangannya, disambut oleh tepuk tangan yang ngeriuh dan ramai. Sedangkan Kotai dan Giyokoa segera dapat menduga, tentunya Angkie Pei, memang bermaksud hendak mementangkan sayap dan kekuasaannya di Bucu ini, di mana mereka hendak mengunjukkan gigi dan juga bermaksud hendak menanamkan kekuasaannya di Bucu. Dengan demikian, sengaja mereka membangun panggung. Jelas Angkie Pei akan memajukan orang-orangnya, untuk dapat memperlihatkan betapa anggota Angkie Pei memang semuanya memiliki kepandayan yang lihai dan juga akan dapat merubuhkan dan menghadapi jago Bucu yang mana saja. Itulah suatu maksud untuk kepentingan kekuasaan dari orang-orang Angkie Pei belaka maka telah membuat Kotai dan Giyokoa semakin memiliki kesan tidak baik pada perkumpulan tersebut. Sedangkan orang tua itu setelah mementangkan kedua tangannya, dan tepuk tangan maupun pujian meredah, mereka semua telah berdiam diri, barulah ia berkata dengan suara yang lebih nyaring lagi. Untuk menambah meriah pepesta kami ini, karena itu kami akan menampilkan dua orang anggota muda kami, untuk dapat main-main di panggung, guna memperlihatkan kejelekan mereka. Harap para tamu tidak menertawainya. Menyelesaikan perkataannya itu, tampak orang tua ini telah menepuk kedua tangannya, di mana dia telah menepuknya sebanyak tiga kali, dan suaranya juga sangat nyaring sekali. Segera tampak dari kapal itu melesat dua sosok tubuh. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh orang tua itu, kedua sosok tubuh itu juga berjumpalitan di tengah udara. Dan mereka melompat enam kali untuk dapat tiba di lantai panggung tersebut. Kedua orang itu adalah dua orang pemuda berusia 20 tahun lebih, keduanya memakai baju warna merah yang singsat, dengan pedang tergemblok di tubuh masing-masing. Mereka memberi hormat kepada orang tua itu, lalu memutar tubuh memberi hormat kepada para tamu. Harap Ciampu dan juga Cuan-Cuan tidak menertawai keburukan kami kata mereka hampir berbareng. Sekarang kami hendak meramaikan pesta Pangcu Angkiepei, agar para Ciampu dan Cuan-Cuan tidak menjadi kesepian karenanya. Setelah berkata begitu, dengan gesit kedua pemuda itu memisahkan diri mereka telah berdiri berhadapan dan juga tangan mereka dengan sebat telah mencabut pedang masing-masing, yang berkilauan terkena sinar matahari pagi. Segera juga di sekitar tempat itu ramai oleh tepuk tangan dan suara memuji, karena orang-orang kagum dengan gerakan dan kesebatan tangan kedua pemuda itu. Semangat kedua pemuda tersebut terbangun dan mereka segera juga melompat dengan gesit di mana mereka telah menyerang satu dengan yang lainnya. Gerakan yang dilakukannya sebenarnya hanya merupakan kembang ilmu pedang belaka, karena biarpun tampaknya mereka gesit dan menyerang dengan hebat, namun tidak mungkin akan dapat mencelakai lawan masing-masing. Kocai yang menyaksikan kera bertanding kedua pemuda itu, jadi tidak tertarik. Demikian juga Gio Khoa. Karena kedua pemuda itu memang benar-benar hanya memperlihatkan permainan yang tidak berarti, cuma hendak meramaikan pesta tersebut. Setelah lewat 20 jurus, kedua pemuda itu melompat mundur memisahkan diri. Orang tua 60-an tahun yang tadi telah maju pula ke depan, ia merangkapkan kedua tangannya, kemudian katanya. Siapakah di antara tuan-tuan yang hendak memanaskan darah untuk main-main dengan gembira di atas panggung? Mereka merupakan anggota muda kami yang memiliki kepandaian belum berarti, karena itu, mereka telah memperlihatkan permainan ilmu yang kurang baik. Setelah berkata begitu, dengan sikap mempersilahkan, tampak tangan orang tua itu telah diacungkan. Dia mempersilahkan jika di antara tamu-tamu itu ada yang bersedia untuk maju ke atas panggung, untuk pibu. Tiba-tiba Kotai dan Giyokoa melihat, seorang pemuda berusia hampir 30 tahun telah melompat naik ke atas panggung. Gerakan tubuhnya begitu ringan waktu kedua kakinya hingga di atas panggung. Sama sekali tidak mengeluarkan suara dan juga mereka melihat bahwa mata pemuda itu memiliki sinar tajam. Di kala itu terlihat pemuda itu merangkapkan kedua tangannya memberi hormat, sambil katanya. Maaf, Boampuertai Koai Chie ingin sekali men-men untuk menambah kegembiraan. Dan siapakah di antara tuan-tuan yang bersedia menemani? Terdengar suara tertawa-tawar, disusul dengan melesatnya sesosok bayangan ke atas panggung. Aku yang rendahu Chie Lin ingin sekali men-men untuk menambah pengalaman. Dan orang itu ternyata seorang pemuda berusia 25 tahun, memakai baju di sebelah atas berwarna putih, sedangkan celananya warna coklat. Ia membawa sepasang pedang di punggungnya. Demikianlah, kedua pemuda itu setelah basa-basi, segera mulai bergerak. Semua orang menyaksikan pertempuran kali ini lebih tertarik, karena kedua pemuda yang tengah mengukur ilmu tersebut merupakan orang-orang yang jauh lebih lihai dibandingkan dengan kedua orang anggota muda dari Angkiepei. Kotai dari Giyokoa yang tengah menyaksikan pertempuran itu, tiba-tiba mendengar orang di samping mereka berkata perlahan kepada kawannya, kita sudah boleh mulai bertindak? Tunggu dulu, sabar, kita tidak boleh ceroboh. Sekarang mereka berkumpul semuanya, yang terdiri dari orang-orang yang kepandainya tidak rendah. Jika kita melesat dalam perhitungan, niscaya kita yang celaka. Kotai melirik. Dia melihat orang yang tengah bercakap-cakap itu adalah dua orang laki-laki setengah baya, yang masing-masing memiliki wajah yang kejam dan bengis. Met mereka tengah memandang tajam sekali ke panggung. Pakaian orang yang satunya, yang berada di samping kotai berwarna hijau, sedangkan yang seorang lagi berwarna kuning. Di saat itu yang berpakaian hijau telah berkata perlahan sekali. Walaupun bagaimana usaha kita kali ini harus berhasil. Jika gagal berarti untuk selanjutnya tidak ada kesempatan buat kita menancapkan kaki di buciu. Yang memakai baju warna kuning cuma mengangguk. Kotai jadi tertarik. Entah apa yang hendak dilakukan kedua orang ini. Tapi melihat kera berkata-kata mereka, tampaknya mereka memang bukan hendak melakukan sesuatu yang baik. Karenanya diam-diam kotai jadi memperhatikan gerak-gerik mereka. Kotai dan Giyokoa memakai baju warna abu-abu sebagai anak sekolahan. Karena itu, orang yang memakai haju hijau dan kawannya yang memakai baju kuning, sama sekali tidak mencurigai kotai maupun Giyokoa. Mereka bicara walaupun bisik-bisik, tampaknya mereka leluasa sekali dan sangat berani. Kotai masih memperhatikan beberapa saat. Akhirnya ia mendengar yang memakai baju warna hijau itu telah berkata perlahan kepada kawannya, Mari kita mulai. Kawannya cuma mendengus saja, dan ikut bangun berdiri. Mereka meninggalkan tempat duduk mereka, untuk menyelusup ke tempat lain. Kotai pesan kepada Giyokoa, agar kawannya tetap berdiam di situ, sedangkan dia sendiri telah mengikuti kedua orang itu. Giyokoa mengangguk sambil tersenyum. Ternyata kedua orang yang diikuti oleh Kotai menuju ke tepi telaga sebelah utara di mana keadaan di situ sepi, tidak terdapat seorang manusia pun juga. Orang-orang Angkiepe pun justru berkumpul di sekitar panggung. Kotai menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melesat ke atas sebatang pohon. Dia menyembunyikan diri di situ, mengawasi gerak-gerak kedua orang tersebut. Orang yang memakai baju hijau telah mendekatkan tangannya pada bibirnya, maka terdengarlah suara siulan yang nyaring dan disusul kemudian dari tempat yang rimbun, melesat keluar beberapa orang. Gerakan mereka sangat gesit sekali, dan telah sampai pada kedua orang itu, yang segera berkata, kita akan gembira bekerja, waktunya telah tiba. Ya Tong Chu menyahuti orang-orang yang baru keluar, yang semuanya mengenakan baju singsat dan usia mereka rata-rata pertengahan umur. Kotai semakin heran, entah apa yang hendak dilakukan mereka, karena mereka seperti juga telah merencanakan untuk melakukan sesuatu yang diperhitungkan benar. Waktu itu orang yang memakai baju warna hijau telah berkata dengan sikap sungguh-sungguh. Jika sekali ini kita gagal, maka habislah kita, karena angkiepei memang bermaksud menelan perkumpulan kita. Karena itu, kalian harus bekerja sebaik-baiknya. Ya, kami mengerti menyahuti beberapa orang itu. Nah, pergilah kalian melaksanakan perintah kata orang yang memakai baju warna kuning. Orang-orang yang berjumlah delapan orang itu telah berlari ke tepi telaga, lalu mereka menyelam ke dalam air, lenyap tidak terlihat lagi. Hanya terlihat air yang bergerak perlahan. Rupanya mereka bergelapan telah menyelam sambil berenang menghampiri kapal besar itu. Orang yang memakai baju hijau dan kuning memperdengarkan tertawa dingin mereka. Keduanya segera pergi ke balik sebatang pohon untuk menempatkan diri mereka di situ. Baru saja kota hendak berlalu, pergi ke atas kapal besar itu, guna melihat siapakah sebenarnya orang-orang yang berkumpul di dalam kapal itu, mendadak sekali terdengar suara orang tertawa dingin. Hem, kami tidak pernah menyangka sama sekali bahwa Hou Simpei, perkumpulan hati harimau, ternyata hanya terdiri dari manusia-manusia rendah dan tidak tahu malu. Ko Chai melirik ke arah datangnya suara itu. Tampak seorang Tojin tua berusia hampir 70 tahun, melangkah keluar dengan langkah yang ringan. Mukanya lancip seperti muka burung. Matanya bersinar sangat tajam sekali. Di waktu itu orang yang memakai baju hijau dan kuning kaget bukan main. Namun mereka cepat bisa menguasai diri, karena mereka telah melompat berdiri dan menghadapi si Tojin. Oh, tidak taunya Oe Ye Tojin kata yang memakai baju hijau. Tidak kami sangka bahwa Oe Ye Tojin yang memiliki nama sangat terkenal di dalam rimba persilatan, tidak hanya seorang manusia rendah tukang mengintip dan mencuri dengar percakapan orang lain. Muka Tojin itu berubah bengis. Memang mukanya sudah bengis, sekarang di dalam keadaan gusar, maka dia tampaknya jadi lebih bengis, sedangkan matanya juga memancarkan sinar yang sangat tajam. Jangan bicara sembarangan ngaco balau bentak Tojin itu dengan suara mengandung kemarahan. Siapa yang mencuri dengar percakapan kalian? Hem, memang beruntung Pinto mengetahui kalian memiliki maksud buruk, maka Pinto telah menguntit kalian. Benar saja kecurigaan kami itu memperoleh kenyataan, bahwa kalian merupakan manusia-manusia rendah. Apa maksud kalian untuk menghancurkan kami? Hem, beruntung saja kami telah menduga sebelumnya. Kami telah mengadakan persiapan. Nah, sekarang coba kalian berpaling. Lihatlah. Apa yang terjadi itu? Sambil berkata begitu, Tojin tersebut memperdengarkan suara tertawanya, tertawa mengejek. Sedangkan orang berbaju hijau dan kuning itu telah mendatangi ke tengah telaga. Benar saja air telaga telah berubah menjadi merah, disusul dengan mengambangnya beberapa sosok tubuh. Tidak lain yang mengambang sosok mayat di tengah-tengah telaga itu adalah kawan-kawan mereka. Saling susul satu demi satu telah mengambang, akhirnya jumlahnya genap delapan orang, yang telah mati, mengambang menjadi mayat. Hem, Tojin itu mendengus mengejek, waktu melihat muka orang berbaju hijau dan kuning itu memandang tertegun dengan wajah yang berubah memucat. Sekarang kalian telah menyaksikan, betapapun juga Ang Kiepe bukanlah sebangsa perkumpulan yang mudah untuk dipermainkannya. Dan Tojin tersebut segera memperdengarkan suara tertawanya yang sangat nyaring sekali. Suara tertawanya itu seperti juga mengema di sekitar tempat tersebut. Sedangkan dari dalam telaga telah bermunculan beberapa orang yang berpakaian serba merah. Mereka berjumlah lima orang. Di tangan masing-masing tergenggam pedang, yang waktu itu berkilauan, karena darah di pedang itu telah tercuci oleh air telaga. Dan pedang-pedang itulah yang telah menghabisi jiwa dari delapan orang anak buah orang yang memakai baju hijau dan kuning itu. Oh Iye Tojin, betapa rendahnya kalian bentak orang yang memakai baju hijau dengan sengit sekali. Engkau telah memasang jaring buat kami. Menghadapi manusia-manusia rendah seperti kalian, mengapa harus sungkan menyahuti Tojin itu dengan suara yang tawar? Hem, bukankah kalian justru bermaksud buruk terhadap kami? Jika kami tidak mengadakan penjagaan yang ketat, niscaya kalian dapat melaksanakan maksud buruk kalian. Setelah berkata begitu, Tojin tersebut telah tertawa bergelak-gelak. Orang yang memakai baju hijau dan kuning tidak bisa menahan kemarahan mereka lagi. Seperti juga mereka berdua telah berjanji, dengan gesit sekali dan sangat cepat, keduanya telah menjejakan kaki mereka masing-masing dan tubuh mereka telah melesat ke depan Tojin itu. Tangan mereka buat menghantam. Kuat sekali tenaga pukulan mereka, yang datang dari sebelah samping kanan dan kiri Tojin itu, karena orang yang memakai baju hijau dan kuning itu telah memperhitungkan serangan mereka tersebut, di mana memang mereka bermaksud buat menyerang serentak, agar Tojin itu tidak memiliki kesempatan lagi buat mengelakkan diri dari serangan mereka. Tapi Tojin itu memang tabah dan lihai. Ia tidak gentar menghadapi pukulan kedua orang lawannya tersebut, karena dengan segera ia telah mengeluarkan tertawanya yang panjang, tahu-tahu kedua tangannya diputar. Akibat tangannya yang diputar cepat seperti itu, menimbulkan angin yang berkesiuran dan juga telah membuat pukulan kedua lawannya terbendung. Dan dikala orang yang memakai baju hijau dan juga yang memakai baju kuning, tengah terkejut. Mereka hendak menarik pulang tenaga mereka ketika melihat serangan mereka gagal. Di waktu itulah dengan cepat sekali terlihat betapa Oe Ye Tojin telah menghantam dengan kedua tangannya lagi, maka seketika terlihat tubuh orang yang berbaju hijau dan kuning itu terpental, sebab mereka tidak bisa menangkis. Juga datangnya pukulan itu sangat cepat, di samping ilmu pukulan Tojin tersebut memang merupakan ilmu pukulan yang lihai. Kotai yang tengah mengintai, diam-diam, terkejut. Telengas sekali tangan Tojin itu pikir kotai yang segera dapat mengenali ilmu pukulan Tojin tersebut adalah ilmu pukulan yang dinamakan menghancurkan jantung memutuskan otot semacam ilmu pukulan sesat yang sangat ganas sekali. Sedangkan orang yang memakai baju hijau dan kuning, terpental cukup jauh. Dan mereka berusaha untuk berdiri. Memang berhasil mereka berdiri kembali, namun dari mulut mereka segera memuntahkan darah segar. Melihat muka orang yang memakai baju hijau dan kuning itu pucat pias, tampak OEye Tojin tertawa bergelak-gelak. Hem, seperti delapan orang kawan kalian, maka kalian berdua juga tidak dapat meloloskan diri dari tangan kami, Angkiepei. Mengetahui bahwa Tojin ini sebagai anggota dari Angkiepei memiliki tangan yang begitu telengas, dan hati yang sangat kejam, seketika Kotai memperoleh kesan yang pasti, bahwa Angkiepei pasti sebuah perkumpulan yang kejam dan jahat, yang termasuk dalam golongan hitam. Di waktu itu, OEye Tojin telah melangkah setindak demi setindak menghampiri kedua orang lawannya. Orang yang memakai baju hijau dan baju kuning jadi panik juga. Mereka gentar setelah mengetahui bahwa Tojin itu sangat lihai, dan juga mereka memang bukan jadi tandingannya. Apalagi dikala itu mereka telah terluka di dalam yang tidak ringan. Melihat OEye Tojin menghampiri mereka, kedua orang ini, yang memakai baju hijau dan kuning mundur setindak demi setindak ke belakang. Dan mereka bermaksud untuk meloloskan diri saja. Hanya, kelima orang pemuda yang memakai baju berwarna merah, telah menghampiri dan mengurung mereka, berusaha buat mencegah mereka melarikan diri. Pedang mereka telah melintang, siap dipergunakan sembarang waktu yang diperlukan. Orang yang memakai baju warna hijau dan kuning itu menyadari, bahwa mereka sulit ingin meloloskan diri, maka yang memakai baju hijau segera jadi nekat, katanya dengan suara yang mengis. Hem, OEye Tojin, jika memang engkau memiliki kepandayan yang tinggi, bunuhlah kami. Memang kami tidak berdaya kali ini terhadapmu, tapi kau jangan gembira dulu. Kami tidak takut buat mati, tapi kematian kami tidak akan sudah sampai di sini saja. Pangcu kami tentu akan mengadakan pembalasan yang jauh lebih hebat lagi kepada kalian. Waktu berkata begitu, muka si baju hijau yang memang telah pucat itu, tampak bengis mengandung kekecewaan, putus asa dan nekat. Sedangkan yang berpakaian warna kuning, juga jadi nekat. Namun ia tidak banyak bicara, karena tahu-tahu tubuhnya telah melesat menerjang kepada OEye Tojin. Dia menerjang sambil mengulurkan kedua tangannya, karena ia bermaksud hendak mencengkeram batok kepala imam itu. Belum lagi kakinya terpisah jauh dari tanah, orang yang memakai baju kuning itu telah menjerit, jerit kematian. Dia kemudian rubuh di tanah, karena dia telah ditabas oleh pedang salah seorang anak buah angkiepei. Waktu melihat orang memakai baju kuning hendak maju, dengan segera pedangnya itu bergerak menabas punggung orang berbaju kuning. Dia rubuh di tanah, dan hanya menggeliat satu kali, kemudian nam tidak herkutik lagi, karena memang napasnya telah putus. Sedangkan kawannya yang memakai baju warna hijau, jadi berdiri menjubek. Dia menyadari, kalau saja memang hendak melakukan pembalasan, berarti dia pun akan menemui ajal seperti kawannya. Karena memang di waktu itu, dia pun tengah terluka parah dan tidak berdaya. Dengan muka yang pucat pias, dikala si imam telah tertawa bergelak-gelak, orang yang memakai baju hijau itu bilang, bunuhlah aku, jangan harap kalian bisa menghina kami. Aku tidak akan gentar menghadapi kematian. Oe Ye Tojin tertawa mengejek. Kau ingin mampus? Justru aku tidak bermaksud kau mati cepat-cepat. Aku menginginkan engkau berangkat ke akhirat tidak terburu-buru, perlahan-lahan. Itulah kematian yang paling menyenangkan. Hem, sekarang engkau harus menjelaskan dulu, apa maksudmu datang untuk mengacaukan pesta yang diselenggarakan Ang Kiepe. Waktu bertanya seperti itu, muka Oe Ye Tojin bengis bukan main, matanya mendelik memancarkan sinar yang tajam. Sebetulnya, Kocai melihat orang yang memakai baju kuning telah dibunuh mati, hendak turun tangan, guna melindungi orang yang memakai baju hijau. Namun, ia jadi tertarik mendengar Oe Ye Tojin itu menanyakan apa maksud dari orang berbaju hijau itu mengacau di situ. Segera juga Kocai tersadar, walaupun bagaimana memang dia belum lagi mengetahui urusan apa yang sesungguhnya terjadi di antara Ang Kiepe dengan perkumpulan dari orang berbaju hijau itu. Maka dari itu, Kocai batal melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Dia berdiam diri saja, ingin menantikan jawaban dari orang berbaju hijau tersebut. Sedangkan orang berbaju hijau itu tertawa dingin. Jika ingin bunuh, bunuhlah. Mengapa harus banyak bicara lagi? Tidak sepatah katapun juga aku akan memberikan keterangan kepada kalian. Melihat ketegasan sikap dari orang berbaju hijau itu, Oe Ye Tojin mengangguk-angguk dengan wajah yang dengis. Dia melangkah dua tindak menghampiri. Baiklah, rupanya engkau memang mencari mampus. Sambil berkata begitu, tangan kirinya bergerak. Tangan kanannya memarengi menyambar. Itulah merupakan pukulan mengandung maut, telengas sekali. Tapi, waktu orang berpakaian serbah hijau itu putus asa dan memejamkan matanya, tahu-tahu berkelebat sesosok bayangan, yang menyampok dengan tangan kanannya buat menangkis pukulan yang dilakukan Oe Ye Tojin. Tubuh Oe Ye Tojin terhuyung sampai tiga tindak. Karena terlalu kaget, dia sampai menjerit. Sedangkan orang berpakaian baju hijau segera membuka matanya. Dia jadi haran. Penolongnya adalah pemuda pelajar yang saat itu duduk di sebelahnya, yang sebelumnya dipandang ringan dan tidak sebelah mata olehnya. Siapa tahu, pemuda pelajar yang semula diduganya lemah itu, kini telah memperlihatkan bahwa ia memiliki kepandayan yang tinggi sekali, juga dia telah menolongnya. Belum lagi orang berbaju hijau tersebut mengucapkan terima kasihnya, waktu itu, dengan sebat Tojin tersebut telah menghantam lagi kepada Kotai. Rupanya Oe Ye Tojin penasaran sekali. Dia kaget waktu serangannya ditangkis dan telah membuat tubuhnya sampai terpental seperti itu. Segera juga dia mengawasi orang yang telah menangkis serangannya tersebut. Dan dia tambah heran, karena itulah seorang pemuda remaja yang mungkin usianya baru 20 tahun lebih, dan ternyata memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Maka segera juga tampak Oe Ye Tojin telah melesat dengan lincah dia menghantam kepada Kotai. Pukulan yang dilakukannya jauh lebih hebat dibandingkan dengan pukulannya yang tadi. Angin pukulan itu juga berkesiuran menderu-deru. Kotai tertawa dingin, dia bilang, hem, engkau mencari mampus dan sambil berkata begitu, segera juga ia menangkis. Kali ini ia menangkis dengan mempergunakan pukulan inti esnya. Karena itu, begitu tangannya saling bentur dengan tangan Oe Ye Tojin, seketika imam itu terhuyung mundur empat langkah ke belakang, dan mukanya pucat. Tubuhnya menggigil keras, karena ia merasakan tubuhnya seperti juga direndam di dalam kolam es. Kelima orang anak buahnya yang menyaksikan keadaan Oe Ye Tojin seperti itu, segera juga membentak bengis. Mereka menggerakkan pedang masing-masing. Lima batang pedang telah menyambar berseliweran, mengancam bagian-bagian yang mematikan di tubuh Kotai. Tapi Kotai memang sangat lihai. Dia mana memandang sebelah matah, terhadap penyerangan dari kelima orang itu. Sambil tertawa dingin, dia telah melesat ke sana kemari, tahu-tahu kelima batang pedang itu telah pindah tangan. Tapi kelima orang anggota angkiepe itu benar-benar manusia kepala batu. Setelah mereka tertegun sejenak, dan tersadar, mereka cepat sekali melompat sambil mengayunkan kedua tangan masing-masing, yang menyerang dengan sekuat tenaga mereka. Dengan demikian, mereka bermaksud untuk merubuhkan pemuda yang tidak mereka kenal ini. Kotai jadi mendongkol melihat kepala batu kelima anggota angkiepe, terlebih lagi ia menyaksikan sendiri, betapa semua anggota angkiepe memiliki tangan telengas. Cepat luar biasa dia melontarkan kelima batang pedang rampasannya. Kelima batang pedang itu meluncur dengan mengeluarkan suara mendengung, karena kuatnya timpukan kotai dan kelima pedang itu menancap serintak di batang pohon, melesak dalam sekali. Membarengi dengan itu, tubuh kotai juga berkelebat-kelebat menangkis pukulan kelima orang anggota angkiepe tersebut. Tangan mereka saling bentur, disusul dengan terdengarnya suara hancur dan patahnya tulang tangan kelima orang itu, yang menjerit kesakitan dan telah melompat mundur dengan muka yang pucat dan tubuh menggigil keras. Masing-masing kedua tangan mereka telah hancur dan lunglei tidak bertenaga serta sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Kotai tertawa dingin. Hem, manusia bertangan telengas dan berhati kejam seperti kalian tidak perlu diampuni dingin sekali suaranya. Waktu itu Oeye Tojin tengah berusaha menahan hawa dingin yang menyerang dirinya, dan tangan kanannya dipakai bersiul nyaring dengan ditempelkan pada bibirnya. Suara siulan itu bergema di sekitar tempat itu. Kotai tertawa, katanya, Hem, engkau memang hendak memanggil kawanmu, bala bantuanmu. Dan dia telah berkata begitu sambil tubuhnya dengan cepat sekali bergerak, di mana tangannya melayang menghantam lagi. Maka seketika tubuh dari orang tua itu, imam yang lanjut usia tersebut, seperti juga daun kering yang tidak berbobot lagi, terpental dan amruk di tanah, dengan tubuh yang menggigil keras. Tubuhnya juga telah dibungkus oleh selapisan salju yang tipis sekali, di waktu mana dia menggigil keras dengan gigi yang bercatrukan satu dengan yang lainnya. Akhirnya karena menahan hawa dingin yang luar biasa hebatnya membuat dia pingsan tidak sadarkan diri. Dalam keadaan seperti itulah, dia juga telah menggeletak diam dengan napas yang tidak berhembus lagi, karena begitu ia pingsan, begitu jantungnya tidak bekerja lagi, dan telah menutup metu buat selama-lamanya. Kotai memang telah menurunkan tangan yang keras seperti itu, karena memang dia melihatnya betapa Oe Ye Tojin seorang pendekta yang bertangan telengas sekali. Karena itu, dalam turun tangan dia tidak tanggung-tanggung. Dia telah membunuhnya tidak mengenal kasehan lagi. Di waktu itu juga tampak dari kejauhan berlari-lari beberapa orang. Gerakan orang-orang itu sangat gesit sekali. Dalam waktu yang singkat, mereka telah sampai di tempat tersebut. Mereka adalah lima orang tua yang jenggot dan juga kumisnya telah memutih semuanya. Di samping itu, mereka semuanya memakai jubah warna merah. Kelima orang tua itu kaget bukan kepalang melihat Oe Ye Tojin menggeletak tidak bernafas lagi, tubuhnya telah terbungkus oleh salju yang tipis. Terima kasih telah menonton!